Intro Belasan warga desa Ngepung, kecamatan Patian Rowo, Kau Paten Nganjuk menduduki kantor dinas pemerintahan desa. Pasalnya, tuntutan terhadap kepala desa terkait RAB pembangunan desa yang menggunakan dana desa belum mendapat jawaban saat camat Patian Rowo melakukan mediasi di kantornya. Warga menganggap ada penyimpangan penggunaan dana desa tersebut. Karena tidak menemukan solusi dalam mediasi di kantor camat, akhirnya belasan warga didampingi camat menanyakan hal tersebut kepada kepala PMD. Di kantor PMD, warga juga belum mendapat jawaban dari kepala dinas PMD karena RAB adalah kewenangan mutlak dari kepala desa. Sehingga PMD juga tidak bisa memberikan rekomendasi kepada warga. Suyadi, koordinator aksi, mengatakan tuntutannya untuk transparansi dana desa adalah hal yang wajar. Mengapa kepala desa seakan menutupi RAB yang ia minta? Dia juga mencurigai mengapa proyek pembangunan pavingisasi dari dana desa belum berjalan tetapi upah pekerja sudah dibayarkan. Tetapi pembayarannya tidak sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang diperkuat dengan SKB 4 Menteri. Upah pekerja swakolola dana desa minimal 30% dari nilai proyek. Tetapi yang terjadi di Ngepung, upah pekerja hanya 15% yang dibayarkan. Sebenarnya kami ini tidak menduduki, tapi kami menunggu jawaban dari PMD. Tadi awalnya kan begini, setelah perundingan dari hasil aksi kemarin, bahwa di dalam perundingan itu ternyata kepala desa tidak bisa menjelaskan terkait RAB. RAB-nya itu. Terus kemudian kata Pak Camat yang bisa menjelaskan itu PMD. Dan kami dibawa ke sini oleh Pak Camat. Yang diminta RAB soal apa Pak? Soal begini, pembangunan di Gang Mayam dan Gang Petran. Di Gang Mayam dan Gang Petran itu kan berdasarkan ketentuan tentang padat kaya ratungnya itu, kan minimal 30% untuk pekerja, yaitu masyarakat di lingkungannya. Tapi ternyata di sana dibayarkan hanya separuh dari 30% itu. Nah kemudian setelah ditanya, bagaimana? Dia menjawab bahwa itu dari keseluruhan proyek. Nah kalau keseluruhan proyek, tanya lagi masyarakat, di mana-mana itu keseluruhan proyek? Nah kepala desa tidak bisa menjelaskan. Nah oleh karena itu saya minta kepada Pak Camat, kira-kira siapa Pak Camat yang bisa menjelaskan, maka Pak Camat membawa kami ke PMD. Tadi dari PMD juga menyatakan, tidak bisa menjelaskan itu. Terus yang dilakukan oleh Bapak sendiri dengan masyarakat apa ini Pak Camat? Saya tetap meminta kepada PMD dan saya akan menunggu di sini sampai adanya rekomendasi dari PMD. Misalnya apakah saya harus ke Bupati, apakah saya harus ke Menteri, atau harus ke mana. Yang jelas dengan adanya rekomendasi pengantar atau penjelasan dari PMD, kalau di sini tidak bisa menjawab ya harus ke mana kami gitu. Apa begitu penting Pak RAP bagi Pak RAPnya? Ya penting untuk menjawab tadi. Ya ini apalagi kan transparansi publik ini kan harus dibuka. Bagaimana kita tahu dia ngomong bahwa ini untuk pembangunan keseluruhan wilayah Ngepung, keseluruhan wilayah Ngepung mana-mana. Kan dasarnya RAP itu. Pak informasinya apa bangunan belum dilakukan tapi sudah dibayar duluan para pekerjaan? Ya malah yang lucunya dulu ketika pembangunan itu belum datang materialnya, itu uang pembayaran itu sudah dibayar duluan. Nah setelah dibayar duluan masyarakat kan buka-buka aturannya. Dari mana sih pembayarannya, hitung-hitungannya, kok bisanya saya dikasih dua-dua, kok bisanya yang gamayam dikasih sembilan juta. Nah setelah tahu aturannya yaitu SKP 4 Menteri tahun 2016, bahwa pembangunan itu dilakukan padat kaya tunai, yang diantaranya harus untuk para pekerja itu minimal 30 persen. Nah setelah dihitung 30 persen, ternyata di Gang Petran itu yang seharusnya dari 150 itu 30 persennya adalah 45 juta, itu dibayar 22. Nah sementara di Gamayam itu adalah jumlahnya 61 itu kalau dihitung 18 juta dibayar 9 juta. Yang kira-kira kok separuh semua, bagaimana rumusnya matematikanya? Aksi warga di kantor PMD mendapat pengawalan petugas kepolisian. Sejumlah warga masih menunggu wakil bupati, karena sesuai informasi wakil bupati akan hadir di tengah masyarakat. Sementara Edi Srianto, Camat Patian Rowo mengatakan ada dua permintaan warga Ngepung. Satu permintaan terkait bundes dapat diselesaikan, satu permintaan lainnya belum dapat solusi. Karena dalam mediasi menemui jalan buntu, sehingga Camat mengantar warga ke kantor PMD. Kalau saya nanggapi permasalahan tersebut, kemarin itu kita sudah, tadi pagi kita sudah fasilitasi, kita pertemukan dari masyarakat peduli desa Ngepung dengan pemerintah desa, termasuk BPD, Ketua Bumi Desa, dan seluruh perangkat desa. Ada dua hal yang diminta. Satu, penjelasan berkaitan dengan Bumi Desa. Alhamdulillah sudah kita fasilitasi dan sepakat, tidak ada masalah untuk segera dibentuk Bumi Desa. Yang kedua, masalah RAP. Nah, kaitan dengan RAP, kita kembali kepada kemanangan Kepala Desa dalam penyelenggaran bagi pemerintah desa, di mana Kepala Desa bertanggung jawab, penuh akan pengelolaan keuangan desa. Dari situ, saya arahkan karena itu kemanangan Kepala Desa, maka yang berhak memberi izin tentang apa itu, permintaan masyarakat untuk RAP itu ya Kepala Desa. Tapi saat itu kita deadlock karena Kepala Desa pun tidak mau memberikan RAP yang diminta. Oleh sebab itu ya, saya sebatas itu saja, karena saya memfasilitasi di mana tidak ketemu, tidak menjumlah titik temu, akhirnya saya minta petunjuk, harus kemana permintaan masyarakat peduli ngepung itu. Akhirnya kita koordinasi sama PMD dan kita fasilitasi kita antar ke kantor PMD Kepala Desa Nganju. Nah, sampai sekarang pun, karena batas kemenangan Kepala Dinas pun juga sama, menyampaikan Pak Kadin juga tidak bisa memberikan rekom tentang permintaan RAP ataupun rekom bila mana ada permasalahan di Desa Ngepung untuk dilaporkan di PORES. Hingga larut malam warga belum mendapat jawaban, akhirnya camat memberikan penjelasan kepada warga kalau Wakil Bupati sedang ada acara. Maka sebagian warga kembali pulang ke rumah, tetapi sebagian lagi masih tetap bertahan di teras kantor PMD hingga tertidur. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Kembali etikeng kembali pulang kembali pulang kebanding juga pamit. Dari Nganjuk, Buk明u siapa. Tunggu Buk明u. Terima kasih.